Di perempat final Indonesia Open 2023, Antoni Ginting menangi perang saudara kontra Jonathan Christie dan melaju ke semifinal. Tetapi sayang, unggulan teratas sektor ganda putra Fajar Alvian Rian Ardianto gugur, usai ditumbangkan pasangan India. Indonesia menyisakan 6 wakil di babak perempat final Indonesia Open 2023. Dua di antaranya di sektor Tunggal Putra, Antoni Ginting dan Jonathan Christie, yang harus perang saudara pada laga Jumat malam. Tertinggal sejak awal, Ginting perlahan bangkit dan membalikan keadaan di poin kritis untuk menutup set pertama 21-19. Di set kedua, perolehan poin ketat kembali tersaji. Lagi-lagi Ginting mampu menguasai keadaan dan menyegal kemenangan di angka 21-16. Selanjutnya, Ginting akan bertemu wakil Tiongkok Li Shifeng di semifinal. Jadi saya lebih fokus buat ke diri saya sendiri dulu. Hari ini main cukup ketat juga. Dan yang pasti juga balik setelah dari ini semua, coba buat fokus recovery juga. Dari kondisi otot, badan, semua segala macam. Dan mempersiapkan pikiran juga pastinya buat match besok. Dan ya kita lihat aja besok seperti apa. Semoga bisa bermain dengan baik. Sayang kesempatan meraih satu tiket semifinal ganda putra dari pasangan reking satu dunia, Fajar Alfian Rian Ardianto Sirna. Fajarian dihadang pasangan nyentrik India Cirak Shetty Ranki Redi. Fajarian menyerah dari antagonis publik Istora ini dua set langsung, 13-21 dan 13-21. Pasangan ganda putri Apriyani Rahayu, Siti Fadia menjadi satu lagi wakil tuan rumah yang juga gagal melangkah ke semifinal. Berstatus unggulan empat, Apri Fadia harus melawan seni pertahanan tingkat tinggi. Yang diperagakan pasangan Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Perjuangan Apri Fadia harus selesai di angka 13-21, 13-21. Angga Nurizki, Angki Mendarwan, Kumpas TV, Jakarta.